selamat menikmati banyak muhibin yang sadar dan banyak yang gak setuju kalau kami katakan habib itu tukang ngempros tukang gedaprus, tukang dongeng tukang dusta, tukang nyebar ajaran sesat dan kami gak pernah bilang oknu memang karena memang kebanyakan seperti itu yang ngaku-ngaku cucu nabi yang membangga-banggakan nasab rata-rata seperti itu ya memang gak semua habib seperti itu gak semua tapi mayoritas apalagi mereka yang membangga-banggakan nasab itu seperti itu mayoritas dan kenapa di video tersebut kami senggol juga NU karena memang mayoritas muhibin itu asalnya dari sana ya bahkan mungkin 100% lah dari sana tuh karena kalau di Muhammadiyah di Al-Irsyad di Persis kayaknya gak ada kaum muslimin yang mengkultuskan habib itu gak ada ya gak ada dan kembali lagi kaum muslimin ya ketika kami membahas dongengan para habib ya itu kami gak pernah mengatakan oknum habib oknum habib gak pernah karena memang bukan oknum oknum itu kalau sebagian kecil ya mungkin kalau di antara 10 itu 1 itu oknum ini hampir mayoritas hampir mayoritas ya kalau sebagian besar ya bukan oknum namanya tapi sudah gerombaulian ya rombongan ya malah kami katakan semua kaum muslimin ya selama mereka itu segerombaulan sepemahaman ya artinya semua semua meskipun dalam tanda kutip semuanya itu ya ya itu tadi yang segerombaulan sama yang sepemahaman karena apa ya mereka ini yang mendoktrin itu mewakili semua bukan personal bukan contohnya Pak Nopel alai drus ya Pak Nopel mengatakan pokoknya habib entah wujudnya seperti apa meskipun wujudnya seperti setan pun harus tetap dimuliakan artinya kan mewakili semua pokoknya habib kan begitu dan gak ada yang bantah perkataan Pak Nopel itu kan artinya mereka ini ridho dengan perkataan Pak Nopel dan yang mengatakan perkataan yang senada seperti Pak Nopel itu banyak ya silahkan cari-cari videonya ya kalau mau cek ya yang ini video yang sudah kita kita posting ya ada yang katanya kaki habib yang maksiat lebih mulia daripada kepalanya Kiai ada 70 habib yang apa namanya satu habib yang bodoh ya lebih mulia daripada lebih utama daripada 70 Kiai ya silahkan simak videonya kamu selimit ya ada itu semuanya jadi clear ya clear jelas lah dan masalah memuliakan para habaib dari sisi nasab itu kamu selimit ya lah kita itu mau memuliakan nasabnya apa orangnya ya kalau nasabnya kita gak mencela mau nasabnya kemana saja gak ada urusan dan nasab manapun kan nabi sendiri gak boleh mencela ya di dalam hadis riwayat muslim nabi mengatakan ada dua perkara yang terdapat pada manusia yang keduanya adalah kekufuran bagi manusia yaitu penghinaan nasab dan meratapi mayat ya jadi gak boleh menghina nasab itu gak boleh bilal bin robah radiyallahu'an yang nasabnya itu biasa saja bukan keturunan nabi bahkan beliau ini dulunya cuma budak tapi jadi mulia bahkan Allah dan nabinya yang memuliakan dijamin surga lah para habaib siapa yang menjamin surga itu siapa menjamin surga karena nasab itu siapa gak ada jaminan ya ini udah gak ada jaminan merendahkan orang yang dijamin surga malah dengan pedenya mengatakan orang yang mencintai habaib dijamin surga itu apa-apaan ya hanya cinta sama habaib dijamin surga melihat habaib dijamin surga ya ini entahlah itu dari mana itu sumber ajarannya itu ya kemudian ada yang sampai mati ditanya malaikat nyebutnya nama habib ditanya sama malaikat manrobuka madinuka manabiyuka dijawabnya nama habaib la ilaha illallah itu kan parah namanya kau muslimin ya dan konteks yang kita bahas ya ketika kita membahas permasalahan habaib itu bukan bahas nasabnya ya hanya saja ketika mereka membanggakan nasab mereka yang mereka klaim itu ya kita bertanya-tanya kalau nasabnya mulia menyambung kepada nabi seharusnya tunjukkan akhlak tunjukkan agama yang sesuai seperti nabi bukan yang seperti kebanyakan belangsak seperti itu ya dan masalah benar atau tidaknya nasab mereka itu sebenarnya kita juga gak ngerti kau muslimin benar apa tidak gak ngerti ya siapa tahu belangsak kemana nasabnya itu bukan ke nabi tapi kalau ada yang percaya nasab mereka ini nyambung kepada nabi ya silahkan silahkan tapi perlu diketahui nasab itu tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah ya kalau amalannya begitu sahabat nabi direndahkan ya gak akan mulia orang yang seperti itu ya gak akan mulia cuma karena nasabnya mentang-mentang nasabnya nyambung ke nabi kemudian berani merendahkan sahabat nabi kok tiba-tiba beranggapan nasabnya bisa menjadikan dia mulia di sisi Allah ya gak bisa lah di Al-Quran di hadis jelas dikatakan nasab itu gak bisa mendahului amal di hari kiamat nanti gak akan ada gunanya nasab dan kami katakan di dalam video tersebut ke muslimin orang yang merendahkan sahabat nabi itu cuma dua kemungkinan kalau gak orang kafir ya orang munafik dan syiah itu masuk diantara keduanya itu imam mereka kafir imam munafik coba baca-bacalah ya tentang orang syiah orang yang ngaku islam tapi berani merendahkan bahkan mencelah sahabat nabi kalau gak syiah yang gak ada yang mereka agung-agung kan cuma Ali, Hasan, Hussein itu pun cuma modus supaya mereka ini terkesan orang islam eh sementara istri istri nabi saja ya mereka celah mereka kafirkan coba kan parah ini namanya kaum muslimin dan ini ada lagi video dari seorang yang disebut Habib kaum muslimin dan ini indikasi 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 ini berpemahaman syiah coba kita simak video Serhat Surah dah surah 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 Nah kemuslimin, ini indikasi ya kemuslimin ya Bukan memfonis Karena apa? Karena sahabat Ali, Hasan, Hussein radiyallahu anhum ajma'in Ini menjadi senjata orang-orang syiah untuk bertakiyah Seakan-akan mereka itu benar-benar mencintai ahlul baik Padahal mereka itu istri nabi saja di celaka muslimin Sahabat nabi yang mulia Banyak yang mereka kafirkan Cuma Ali, Hasan, dan Hussein yang mereka puja-puja Bahkan sampai-sampai mereka ini gulu kepada tiga orang tersebut Padahal kita ahlu sunnah ini bukan tidak cinta kepada mereka Hasan, Hussein, Ali radiyallahu anhum Bukan Bukan tidak cinta Kita cinta kepada mereka semuanya Mereka semuanya sahabat nabi yang mulia Apalagi ditambah Plus mereka itu ahlul baik Jelas-jelas menantu nabi dan cucu nabi Muhammad SAW Tapi kita ahlu sunnah tidak gulu Seperti orang-orang syiah Yang sampai membuat ratapan untuk memperingati wafatnya Sahabat sekaligus cucu nabi Muhammad SAW tersebut Silahkanlah cek video-video bagaimana syiah ini Bagaimana sikap syiah ini terhadap sahabat Ali, Hasan, dan Hussein radiyallahu anhum Semoga yang sedikit ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada ibu yang bertanya Pertama, Hussein bukan hanya kaum syiah yang memuliakan Kita kaum muslim juga memuliakan Hussein Kenapa kita memuliakan? Karena dia adalah salah seorang sahabat nabi Yang kedua kenapa? Yang kedua adalah dia seorang cucu nabi SAW Dan kita dianjurkan memuliakan keluarga Rasulullah SAW Sebuahnya dalam hadis bukanlah suara namun Dalam hadis wa'imah muslim Jadi kita menghormati Karena di antara bukti cintanya kita kepada Rasulullah SAW Mencintai keluarga beliau Yang bagian dari keimanan kita Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW Mencintai keluarga beliau Tapi yang beriman Yang beriman Nah, Hussein adalah seseorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW Dan dia cucu beliau Dan kemudian juga seorang sahabat nabi SAW Jadi kita juga mencintai Hussein Tetapi kenapa syiah ini bukan berarti dia mencintai Hussein Tapi adalah melebihi Batas-batas yang dibolehkan dalam agama Ini yang kita catat Jadi bukan berarti kita tidak mencintai Kita mencintai Hussein sebenarnya mencintai Para sahabat-sahabat nabi yang lainnya Ya Di mana kita mencintai ayahnya Ali bin Abdul Talib Tetapi orang syiah ini adalah ekstrim Berlebih-lebihan hulu dalam bahasa agamanya Ya, dalam bahasa agama mereka berlebihan Melempai batas yang dibolehkan Sehingga menjadikan hari kematian Sebagai hari yang harus berduka Berasung kawah Menyiksa diri Ini tidak boleh Atau mengatakan Sampai mengatakan Orang yang berziar ke kuburannya Pada hari Ashura Atau mendatang ke kuburannya Akan mendapat berkah Murah rezeki Sebagai macam Bermacam-macam di mereka buat Ya, ini yang tidak benar Ya Ziar ke kubur boleh Ziar ke kubur siapa saja Kapan saja Tanpa harus tentukan harinya Dan tempatnya juga Ziar ke kubur itu hanya Tujuannya dua Pertama, memohonkan ampun Bagi orang dalam kubur itu Jika seorang Muslim Kedua adalah Mengambil pelajaran dari Bagaimana kita menyadarkan kita Akan kembali ke akhirat Akan meninggal dunia Mengingatkan Bagaimana amal ibadah kita Terhadap menghadapi hari Yang pasti akan kita hadapi semua Semua kita akan mengalami Yaitu kematian Itu saja Jadi Kenapa orang syia itu Berlebih-lebihan Nah, itu banyak sekali Sebetulnya di antara Mereka Pertama Kita jelaskan sebelumnya Pertama, Hussein ini Menikahi Putri dari Yazdajir Nah, sebetulnya Syia ini sebetulnya Lebih lengkap Sebenarnya mereka ini Ada ajaran majusi Yang mereka Hakikat ajaran majusi Tapi mereka bungkus dengan Ajaran Islam Nah, karena mereka Mengagungkan keturunan Yazdajir Orang majusi itu Raja Persia Nah, kemudian Di saat Umar al-Khattab Menalukan Menghancurkan Kekuasaan orang majusi Persia Berarti itu Mendapat tawanan putrinya Dan kemudian Dinikahi oleh Hussein Nah, di sini mereka Mengagungkan Hussein Mereka menganggap Pertemuan antara Dua Darah biru Menurut mereka Sebenarnya jelas Para ulama kita Dan juga Mereka menjadikan Peluang Untuk Men Apa namanya Expos Menlebih-lebihkan Hussein Cara untuk Menyalurkan kaum muslim Dari ajak Islam Yang sebenarnya Ya Untuk Menyesatkan kaum muslim Dari ajak Islam Sebenarnya Ya Maka lahirlah Berbagai dokterin-dokterin Syiah itu Mengatakan Bahwa nanti Sebelum Manusia Ahri kiamat Manusia akan Dibangkit dulu Ya Termasuk musuh-musuhnya Al-Bait akan Dibangkit dulu Mereka Meyakini adanya Mahdi Mereka meyakitalah Berubah-ubahnya Al-Quran Kemudian Meyakini adanya Taqiyah Ya Bolehnya berbohong Setelah macam Dan banyak sekali Keyakini mereka Ada lagi namanya Al-Bada Mereka keyakini mereka Mengatakan Al-Bada Itu adalah Allah tidak tahu Atau Apa-apa yang akan terjadi Bahwa setelah Allah memutuskan Kemudian Allah melihat Ada hal yang Berifat buruk Lalu dirubahlah pendapatnya Dan itu Al-Bada Menurut mereka Dan banyak sekali Pemaham-pemaham mereka Yang mereka Rekayasa di balik Atas nama cinta Al-Bada Maka oleh situ Kita perlu menjelaskan Perbagai persoalan ini Kepada kaum muslimin Agar mereka tahu Hakikat bagaimana Seharusnya mereka Memandang Perbagai persoalan tersebut Wallahu'alam